Dan pada kedalam Indonesia Arkan Kaka yang turun jauh ke bawah Sangat baik kita Amirul Amin Masih Amirul dari sisi kanan Ketengah pada Jida Bin Langgaran Presel yang sangat luar biasa dilakukan Bukan para pemain Kasima tapi Dimilai melanggar oleh Wasid Mansur Jelas itu sebuah pelanggaran Bung Doni Dibanding pada pemain Kasima Antlers yang memiliki Kompetisi yang lebih teratur Bung Doni Tapi memang perbedaannya adalah Kita tidak melakukan pressing yang begitu tinggi Seperti yang melakukan oleh tim Kasima Antlers Dan tidak hanya pressing Tadi seperti saya katakan langsung menutup Jalur-jalur pressing ini membuat sulit Dan ini sebuah Kita Masih Matsumoto Kuas sekali untuk menangani bola Oh direbut lagi oleh Asura Gagal tadi dan pelanggaran nampaknya Apakah bola dihentikan atau telinga dihentikan oleh Wasid Mansur Karena ada satu pemain Indonesia yang terjatuh terlihat Bung Doni Iya Sebuah sekuens ya Tadi kita lihat bagaimana Indonesia Garuda United sempat melakukan serangan Tapi disini pada saat Oh iya betul Oh disesakan yang sangat keras Dilakukan oleh Masih Motto terhadap RK-KT Jelas itu sebuah pelanggaran Bung Doni Betul Tidak terlihat oleh Wasid tadi Masih Matandas tadi mengusir bola terribut para pemain Indonesia Kedepan langsung Ada Jidabin Oh sangat baik Tapi dilanggar tadi Iya ini kartu kuning tadi Yugo Okawa Pergerakan yang sangat-sangat Cermat dilakukan oleh Jidabin tadi Bung Doni Iya Kita masih menunggu ini sebenarnya Termasuk pelanggaran yang bisa mendapatkan kartu kuning ya Bung Adi Saya setuju sebenarnya kartu kuning ini Iya karena sih terbuka sebenarnya Dari bawah Indonesia Sultan Zaki Sangat baik kita lihat Jihad Dengan kaki kiri Jihad Langsung ke tengah Kak Fiatur Berpindah bola Mudah saja Dipatahkan oleh Kenso Langgaran kembali dilakukan Oleh nomor kumul tiga Koji Oiyama Terhadap Figo Dennis Jihad Fahlevi Mendekati kotak penalti Jihad Sangat baik Jihad Shooting langsung Oh nampaknya Penalti tadi Mengenai tangan dari Ryunasuke Dobasi Ada sedikit protes Dari Penjaga gawang Koki Simada Jihad Fahlevi yang tadi Berusaha untuk Menusuk ke Kotak penalti Apanya Tendangan penalti Akan Dilakukan oleh Figo Dennis Semoga saja Mampu menjawab Amanah yang sangat berat ini Buat Figo Dennis Ya jelas Buat penalti Jelas penalti Tapi catatan saya adalah Kasima Ante Sangat baik Sultan Zaki Oh hampir-hampir Saatnya kita lihat Berbahaya tadi Karena bola Berhasil direbut Nomor punggung tiga Dari Kasima Antlers Yaitu Koji Oyama Berbeda dengan sangat Zaki tadi Memberikan umpan panjang Sultan Zaki Kita kenal adalah Sepuku dari Asnawi Mangku Alam Bahar Yang kenal sama-sama Dari keponakan Ansar Razak Ansar Razak adalah Salah satu legenda Dari PSM Makassar Di tahun 80-an Hingga tahun 90-an Pemain yang dulu Terkenal sangat keras Yaitu Ansar Razak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati